berdoa dapat dicukupkan nah karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.01 dan pengajar matematika 1 telah berada di Zoom meeting ini bersama kami langsung saja kita mulai kepada Mbak Gita Andani selaku pengajar matematika 1 saya persilahkan, terima kasih ya terima kasih De Marzika sebelumnya mohon maaf ya ini ada sedikit kendala di jaringan kemungkinan nanti tidak bisa full karena apa, disini juga tidak ada listrik, tidak lagi padam ya, kebetulan hari ini nanti kalau semisal di tengah perjalanan nanti tiba-tiba menghilang ya, nah tolong di ini, apa, nanti langsung bisa dipelajari dari materi yang sudah Mbak rangkumkan, karena disini Mbak pakai tethering, kebetulan tethering ini juga sudah tinggal 25% oke, jadi nanti mohon maaf ya, karena ini juga di luar rencana ya, karena disini tiba-tiba mungkin langsung aja ya, jadi untuk tutor kali ini oke, untuk sebelumnya perkenalkan deh perkenalkan nama Mbak Gita ya jadi bisa dipanggil dengan Kak Gita kebetulan saya ini dari lulusan ITS juga ya nah, lulusan ITS di jurusan matematika juga oke mungkin sekilas itu tentang perkenalannya langsung saja untuk review materi kita review materi terlebih dahulu persiapan ITS screennya sudah terlihat ya gimana, sudah terlihat Oke, suaranya jelas juga ya oke lanjut jadi di di bab 1 disini itu tentang sistem bilangan real ya jadi materi FS-nya nanti dari bab 1 sampai bab 5 oke oke selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selanjut ini nanti banyak soal-soalnya yang disubah pelayan bab 1-nya pasti bisa dibaca di situ ini membahnya menunjukkan ada apa materinya di 1-2 ada nilai mutlak nah nilai mutlak itu setelah definisi apa bisa menilai dan bisa negatif ya oke ternyata internetnya sangat tidak mendukung ya gimana ini kalau misalkan keluar masuk terus ini mbak kita lanjutkan lagi oke mungkin ini ya tunjuk-tunjukkan aja ya jadi di tab 1-2 itu tentang nilai mutlak nah cuman yang biasanya sering keluar ya ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak yang sering keluar ini konsep ini jadi kalau nilai mutlak kurang dari A itu biasanya kita ganti dengan A kurang dari X kurang dari A tapi kalau lebih besar mutlak A lebih besar dari A itu bisa kita ganti X A atau X lebih besar dari A nah ini ya intinya di 1.2 itu nanti soalnya disini juga banyak nanti bisa dibaca disini oke oke untuk di 1.3 disini kita di 1.3 jadi disini ada kurva jadi disini ada kurva bisa pakai pergeseran 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 sumbu Y jadi kalau sumbu X biasanya kalau dia bergesernya ke kiri kalau kurangi bergesernya ke kan tapi kalau pada sumbu Y itu apa kalau ditambah bergeser ke atas kalau dikurangi bergeser ke bawah nah itu intinya jadi kalau membuat fik nanti seperti itu 1.4 itu terkait dari sesuatu mentukan gradien dan juga persamaan dari panitia mungkin ada saran ini ternyata mbak tidak bisa terlempar terus sebaiknya gimana ya halo bisa dengar suara mbak bisa mbak oke ini ternyata mbak terlempar terus jadi terputus terputus ya dari tadi apa kita langsung ini aja ya dek kita langsung ke soal-soal EPS aja ya boleh mbak mbak mungkin bisa dibantu secara screen dari panitia agar lebih stabil sinyalnya boleh jadi materinya mbak kirim ke adik iya iya mbak nanti di share di grup peserta oke biar ini ya gak terlalu berat juga di mbak ini juga oke bentar mbak kirim dulu satu-dua dua-dua oke 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 Terima kasih. 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 Kita lanjutkan lagi ya. Ini sudah benar seperti ini. Ini kan susahnya ya. Ini boleh kita kerjakan menjadi dua bagian. Yang pertama, jadi untuk yang sebelah kirinya, itu kan jadinya apa? Kalau mbak kalikan min 3x plus 2, lebih kecil dari 7x min 5. Nanti kalau mbak kumpulkan, ini jadi 10x, yang di sini jadi 7. Kalau mbak tukar, jadinya apa? Tandanya juga diubah ya. Jadinya 10x lebih besar 7. X-nya jadi 7 per 10. Itu hasil bagian sebelah kirinya. Kemudian kita hitung sebagian sebelah kanan. Maka di situ jadinya apa? 7x min 5 itu lebih kecil dari 3x min 2. Maka dari situ, kalau mbak kumpulkan, ini jadi 7x min 3x, lebih kecil dari min 2 di tanggal 5. Maka x-nya nanti ketemu dari 3 per 4. Nanti dari hasil. Kedua ini, itu kita buat notasinya. Ini 7 per 10, ini 3 per 4. Yang 7 per 10 itu lebih dari, berarti. Yang kurang ini lebih kecil dari min 3. Udah, nanti kalau mbak tuliskan dalam bentuk notasi selang, itu jadinya 7 per 10. Ingat, ini tertutup, berarti pakai kurung siku. Kurung siku, 7 per 10, sama 3 per 4. Nah, jadi nanti bisa juga dituliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian ya, HP. X sedemikian hingga 7 per 10 kurang dari X kurang dari 3 per 4. X-nya anggota bilangan real. Nah, itu untuk soal nomor 1. Kira-kira ada yang ditanyakan soal nomor 1-nya dulu? Bisa dipahami? Suaranya bisa lebih... Halo, halo. Halo, mbak. Ya, ya. Udah jelas, udah, udah. Oke, izin bertanya, mbak. Yang pertama, yang fungsi sepotong-sepotong itu sama kayak... syarat itu, mbak, yang positif sama negatif itu, mbak? Benar. Oh, itu namanya pun sepotong-sepotong. Pertanyaan yang kedua, mbak. Yang 5 per 7 itu nggak dimasukkan ke dalam garis bilangannya, mbak? 5 per 7-nya itu? 5 per 7? Kalau 5 per 7 kita masukkan di garis bilangan, berarti di daerah berapa? 5 per 7 itu daerah berapa? 0,7-an, ya. Kalau 5 per 7 itu. Sebenarnya sih nggak perlu, sih. Karena di situ juga bukan sebagai titik diskontinue. Cukup dari hasil solusinya. Karena yang diminta, Mbak Pasi Selang, solusinya. Coba. Oh, gitu ya, mbak. Coba, maaf, cuman ya, mbak. Iya. Iya. Oke. Ternyata. Lampunya. Kayak gitu. Halo. Suara, mbak? Ternyata jelas? Ya, mbak, sudah, mbak. Ini sudah terjelar jelas. Oke. Yuk, lanjut. Ada yang ditanyakan nggak? Nomor 1. Belum lanjutkan ke soal nomor 2-nya. Oke. Nomor 2, kalau ada tahu, ini materi di bab berapa, yuk? Bab 2, ya. Tentang fungsi bilangan kompleks. Kalau ada soal kayak gitu, cara menyelesaikannya gimana? Nanti tinggal substitusi aja dulu yang diketahui. Di sini disuruh hitunglah setiap bentuk berikut jika diketahui Z1-nya sama dengan 1-I. Kemudian Z2-nya min 2 plus 4I. Nah, kemudian di sini kita disuruh menentukan 2Z2 min 3Z1 pangkat 2. Nah, ingat mutlak ini artinya apa? Di situ modulus, ya. Modulus. Nah, cara menghitung modulus atau besaran dari bilangan kompleks itu sama dengan apa? Real dikuadratkan, imaginernya dikuadratkan, baru diakarkan. Jadi, untuk menghitung mutlak kayak gini atau besaran atau modulusnya, itu cara menghitungnya seperti ini, ya. Tapi sebelum ke situ, kita sederhanakan dulu. Dari yang ini kita substitusi Z2-nya berapa? Z2-nya kan min 2 plus 4I. Dikurangi 3. Dikalikan dengan Z1-nya 1 min I. Ya, udah, habis itu kita kalikan dulu ini masing-masing. 2 kali min 2, min 4, 2 kali 4I, 8I. Kemudian min 3 kali 1, min 3, min 3 kali min I, itu jadinya plus 3I. Kemudian tetap in min-nya kuadrat. Udah, nanti kita sederhanakan lagi. Ingat ya, kalau operasi di bilangan kompleks, itu real ditambah real, imajiner ditambah imajiner. Nah, di sini untuk real-nya berarti min 4 dikurangi 3 ya, jadi min 7 ya. Kemudian ditambah 8I, ditambah 3I, ini jadinya 11I. Baru nanti dari situ kita hitung modulusnya, kalau udah bentuknya X plus YI, itu kita hitung nilai modulusnya jadi apa? Min 7 kuadrat ditambah, imajinernya kan 11I-nya jangan diikutkan ya. Hanya nilainya, nilai imajinernya aja yang kita masukkan, Y-nya aja. Karena nanti kadang ada itu ini apa, I-nya juga disubitusi, maka hasilnya malah tambah salah. Jadi, di sini 11 kuadrat. Oke, habis itu udah ya, ini akar ketemu kuadrat, maka sisa min 7 kuadrat jadinya apa? 49. 11 kuadrat jadi 121, maka hasilnya adalah 170 untuk yang soal A. Kemudian untuk soal yang B, ini gimana? Ini kalau ada garis-garis kayak gini, ini namanya apa? Konjugat, ya, konjugat. Apa sih konjugat itu? Konjugat itu kalau enggak misalkan punya bentuk Z sama dengan A plus BI, ya. Kalau Z konjugat itu jadinya apa? A min BI, ya. Yang diminkan hanya bilangan imajinernya ya. Untuk bilangan ininya, realnya tetap jangan dikalikan min juga. Jadi, kalau konjugat yang awalnya A plus BI, ini jadinya A min BI. Oke. Sebelum ke situ, ini kita sama, sederhanakan dulu. Z1 dikurangi Z2, ya. Ini Z1-nya, ini Z2-nya. Kemudian Z1 kali Z2, kita operasikan juga di situ. Ayo, di sini jadinya apa? 1 min min 2, jadi plus 3, ya. Kemudian di sini min I, min 4I, jadi min 5I. Terus untuk yang di sini, kita kalikan masing-masing. 1 kali min 2, min 2. Kemudian 1 dikalikan 4I plus 4I. Min I dikalikan min 2I plus 2I. Min I dikalikan plus 4I, itu kan sebenarnya hasilnya berapa? Hasilnya itu min 8I kuadrat, ya. Eh, kok min 8. Min 4I kuadrat. Min 4I kuadrat. Cuma, ini kenapa kok jadi 4? Karena di sini, min 4I kuadrat, itu kan I kuadratnya sama dengan berapa? I itu kan sama dengan akar min 1. Kalau I kuadrat, berarti akar min 1 kali akar min 1. Maka hasilnya min 1. Nah, terus di situ I kuadratnya kita substitusi di sini, ya. Jadi min 4 dikalikan min 1. Maka jadinya 4. Makanya di sini hanya 4 saja. Sudah dari situ, ini ingat tadi dikonjugatkan. Jadi 3 min 5I, ini konjugatnya jadi 3 plus 5I. Kalau yang di sini, ini min 2 ditambah 4, berarti 2 min. Nah, ini kan plus 6I harusnya. Tapi di situ apa? Ada konjugat. Berarti jadi min 6I. Sudah, sampai sini kita sederhanakan lagi. Jadi 3 tambah 2, itu 5. 5I dikurangi 6I. Jadi 1I atau I saja. Baru kita hitung modulusnya. Modulus tadi rumusnya apa? Real kuadrat ditambah imajiner kuadrat diakarkan. Nah, ini 25 ditambah 1, maka hasilnya 26. Ini kan sebenarnya, ini ya, kalau mbak tuliskan jadinya apa? Pangkat 3 per 2 ya. Ini 3, ini 2. Oke. Jadi hasilnya adalah 26 pangkat 3 per 2. Bisa dipahami soal nomor 2-nya? Ada yang ditanyakan? Bisa ya? Bisa, mbak. Soal rambat sudah stabil? Tidak putus-putus? Tidak. Stabil, mbak. Oke. Sip. Yuk, lanjut lagi soal nomor 3. Coba, kalau soal nomor 3 di situ gimana? Nah, hitunglah nilai X jika memenuhi nilai determinan ini. Oke. Kita hitung dulu determinan ini, nanti bakalan ketemu persamaan X-nya. Kalau sudah dapat persamaan X-nya, tinggal difaktorkan. Nah, di situ kita kalau mau menghitung determinan bentuknya 3x3, mbak sarankan pakai sorus saja. Ya, lebih mudah. Sebenarnya metode determinan itu banyak ada bisa menggunakan OBE. OBE di dalam determinan ya. Kemudian juga bisa, biasanya kalau OBE di dalam determinan, hitungnya gimana? Kita OBE sedemikian hingga matriksnya itu menjadi matriks segitiga atas. Kemudian untuk menghitung determinannya, kita bakalan diperoleh dari hasil kali nilai atau elemen dari diagonalnya. Kemudian itu kalau kita pakai OBE. Terus selain itu ada perluasan konfaktor. Nah, perluasan konfaktor nanti di situ kita bisa mengambil baris ataupun salah satu kolomnya. Oke, kita lanjutkan untuk yang di sini. Ini kita pakai sorus ya. Sorus itu gimana? Jadi kalau yang ke bawah, itu kita kalikan ya. Jadi X-1 dikalikan X-1 dikalikan X plus 3. Yang ke sini nih. Kalau yang ke bawah positif, kalau yang ke atas negatif. kemudian Min 5 dikali 1 kali 4, Min 20. Kemudian 5 kali 4 kali Min 3, Min 60. Terus ke atasnya sekarang, 4 kali X Min 1 dikali 5 jadinya apa? Harusnya 20 dikali X Min 1 ya. Cuman di situ kan ke atas, jadi Min 20 dikalikan X Min 1. Ditambah Min 3 dikalikan X Min 1. Tapi karena ke atas, jadi plus 3 kali X Min 1. Kalau yang ini jadi apa? Min 20 ya. Dikalikan X plus 3. Tapi karena ke atas, jadi plus 20 kali X plus 3. Terus kalau udah sampai sini gimana? Tinggal kalikan asosiatif ya. Sehingga ini sampai sederhana. Hasil kali ini itu sama dengan E kuadrat Min 2 X plus 1. Dikalikan dengan X plus 3. Yang di sini, ini Min 80 ya. Kemudian di sini Mbak Kalikan jadi Min 20 X plus 20. Kemudian yang di sini Mbak Kalikan jadi 3 X Min 3 ya. Yang di sini 20 X plus 60. Ini Mbak Sederhanakan. Ini Mbak Kalikan ya. Hasilnya yang di sini. Kemudian Min 80 itu habis sama 20 sama 60. Kemudian Min 20-nya habis sama 20 X nih. Sisanya adalah Min 3 sama plus 3 X. Min 3-nya boleh Mbak Corek sama yang di sini juga. Nah, nanti hasil sederhananya itu seperti ini. Kalau udah bentuk seperti itu, tinggal difaktorkan ya. Difaktorkan. Caranya gimana? X-nya dikeluarkan dulu ya. Kalau X-nya dikeluarkan kan sisanya apa? E kuadrat plus X Min 2. Maka, di situ apa? Faktor-faktornya adalah X dikalikan X plus 2 dan X Min 1. Jadi, ketemu X-nya 0, X-nya Min 2, dan X-nya 1. Gimana untuk soal nomor 3-nya? Bisa dipahami? Ada yang ingin tanyakan? Soal juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa yang biasa, lebih baik ya pakai yang biasa aja ya. Gimana? Bisa nggak tapi Horner itu? Halo, bisa dipahami? Iya Mbak, bisa dipahami. Oke. Nanti ada beberapa soal yang pakai Horner. Di bawah. Ya. Oke, yang lain? Udah nggak ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya Mbak. Kalau misalkan Ordon-nya itu 4x4, berarti sulit pakai yang ini ya Mbak? Nggak bisa. Kalau 4x4, jangan pakai Sorus ya. Sorus itu digunakan khusus 3x3 aja. Berarti pakai yang OBE itu aja ya Mbak? Yang cari 3x3. Pakai OBE atau pakai konfaktor? Berluasan konfaktor. Oh iya, iya Mbak. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Yang lainnya? Ada yang ditanyakan? Tanya. Itu pas waktu hitung seharusnya yang harusnya kan dari bawah, yang biru. Bawah ke atas ya. Nah, kalau seamamanya hitungnya dari atas ke bawah, tapi dari kanan, apakah boleh? Jadi min 5 x 4 x x plus 3 gitu, atau harus dari bawah? Terus ininya jadi positif atau negatif? Tetap negatif harusnya ya? Kalau negatif, berarti harus dibuat negatif ya? Iya, harus kayak gini sih. Kalau yang Mbak pakai dari dulu, itu harus yang ke bawah sini itu selalu positif, jadi mulainya dari sini aja. Karena kalau meskipun adik ngambil dari sini, kan harusnya nilainya harus negatif. Yang dari sininya itu tetap yang ini. Kenapa kok dibalik? Atau ada yang terbiasa pakai yang dibalik? Harus pakai ini aja deh. Pakai patokan aja ya. Jadi kalau yang ke atas kayak gini, itu dikurangi, kalau yang ke sini ditambah. Baik Mbak, terima kasih. Oke, sama-sama. Soalnya sudah terbiasa kayak gini sih, belum menemukan yang dibalik. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, hasilnya pasti sama. Yang penting, kalau yang ke atas ya ini, yang positif. Kalau dianggapnya diambil ke bawah, ya tetap harus bernilai negatif juga yang bagian kesininya. Oke, yang lainnya masih ada yang ditanyakan terkait nomor tiga. Sudah? Cukup? Cukup Mbak. Cukup Mbak. Oke, nomor empat di sini coba. Nomor empat di situ, ini materi di bab empat ya. Jadi menentukan domain dan range dari suatu fungsi. Cuma kalau fungsinya seperti ini, kira-kira cara menentukan domain-nya seperti apa ya. Nah, ini termasuk di materi 4.2 ya, yang hasil operasi. Karena di situ bukan fungsi saja langsung ditentukan domain-nya. Tapi kita mengoperasikan dulu, baru kita menentukan domain-nya. Kalau mau menentukan domain dari hasil operasi, itu nanti harus dihitung domain masing-masingnya dulu. Jadi di sini kita hitung dulu domain dari key-nya. Kalau Mbak punya fungsi GX sama dengan 3-X seperti ini ya. Nah, di situ apa? Sebenarnya domain-nya kan X-nya itu boleh semua ya. Ya kan? Nilai X itu boleh semua. Tapi di sini ada syarat lagi dengan domain GX ditentukan harus lebih besar dari 0. Jadi, domain GX-nya yang awalnya boleh semua, di sini jadinya hanya 0 sampai plus tak hingga. Itu adalah domain dari G-nya. Terus untuk domain F-nya, gimana? FX-nya. Nah, cara menentukan domain itu metodenya hanya 2 deh. Perhatikan, fungsi itu bentuknya akar atau rasional gitu kan ya. Kalau yang F-X ini bentuknya adalah akar. Dimana kalau ada bentuk akar, syarat domain-nya itu yang di dalam akar harus lebih besar dari 0. Jadi, 4-E kuadrat harus lebih besar dari 0. Maka faktornya apa? 2-X dan 12-X ya harus lebih besar dari 0. Kemudian, untuk titik-titiknya gimana? Untuk titik-titiknya di sini kita peroleh X-nya sama dengan 2, kemudian X-nya sama dengan min 2 ya. Kalau sudah ketemu titik-titiknya, di sini kita uji ya, positif-negatifnya ke salah satu persamaan di sini ya. Misalkan Mbak ngambil 0, 0 kan di sini 0 berarti 2 dikurangi 0 positif, 0 di 2 tambah 0 positif-positif kali positif-positif. Nanti bisa diuji di sini 3. Kalau 3 nanti hasilnya tandanya negatif. Misalkan di sini min 3 pasti hasilnya juga negatif. Karena yang ditanyakan lebih besar dari 0, maka yang kita ambil adalah yang positif, yang ini. Ingat, ini ada sama dengannya, berarti di dua titik tersebut harus tertutup. Jadi, untuk hasil domain dari F-nya, itu selang antara min 2 sampai 2. Kalau ditanyakan range-nya, kira-kira gimana? Range itu diperoleh dari hasil apa? Dari hasil ini ya, dari hasil ketika kita substitusi domain-nya. Kira-kira kalau mbak substitusi ini min 2, mbak substitusi min 2 ini jadinya berapa? Akar 0 ya. 0 ya. Jadi, nilai terkecil dari akar ini adalah 0. Kemudian kalau mbak substitusi X-nya itu berapa? 0. X-nya 0 berarti nilai terkecilnya dari X ini, itu kan ketika X-nya 0 kan ya. Kalau 0, berarti kan akar 4. Akar 4, 2. Jadi, nilai terbesarnya adalah 2. Gimana? Bisa dipahami? Mbak, saya mau bertanya, mbak. Itu tadi kan semisal dimasukkan yang X-nya 0, itu kan akar 4. Akar 4 itu kan bisa plus minus 2 kan, mbak. Jadi, yang dimasukin apa harus yang positif aja? Enggak. Jadi, nilai akar ini di bilangan real itu selalu kita anggapnya yang positif. Jadi, bukan plus minus lagi ya. Jadi, selalu positif. Ya. Karena kita menganggapnya yang di dalam akar selalu positif. Jadi, ini sudah pasti biasanya kalau kayak gini itu positif kalau nggak ada tandanya. Terima kasih, mbak. Oke. Ijen bertanya, mbak. Kalau yang GX berarti itu rank-nya itu dari 3 sampai tahinga, positif tahingga ya, mbak? Yang range-nya, mbak? Yang range-nya, mbak. Yang range-nya berarti berarti terkecilnya, ini kan mbak masukkan X-nya 0 ya. Berarti paling besarnya 3 dong. Ya. Paling besarnya 3. Untuk nilai terkecilnya berapa? Sampai tahinga. Kalau mbak di sini masukkan 100, ini berarti kan 3 min 100 jadinya min 97 ya. Jadi, batas atasnya itu adalah 3 batas bawahnya minta hingga range G-nya. Bisa dipaham? Oh, iya, mbak. Iya, paham, mbak. Sudah paham ya. Ini untuk range G-nya berarti di situ belum mbak tuliskan ya. Ini minta hingga sampai 3. Kecuali kalau 3 plus. 3 ikut nggak? Kalau misalkan 0, ikut ya. Karena 0-nya ikut. Berarti di sini pakai kurung siku. Minta hingga sampai 3 kurung siku. Ya, kayak gini. Sudah bisa dipahami? Izin bertanya, mbak. Untuk yang range F itu yang 2 bukannya masuk ya, mbak? 2. Bentar. 2 masuk ya? Kalau 0 iya sih 2 masuk. Berarti itu harusnya kurung siku atau kurung biasa? Siku, kurung siku. Tadi kenapa nggak ikut ya, mbak? Ikut ya. Karena X-nya mulai X-nya dari mana? 0 boleh. 0 boleh berarti di situ akar akar 4 aja ya. Akar 4 kan boleh. Oke, makasih sudah diingatkan. Mbak, mau nanya tadi itu yang yang raise-nya 2 itu dapat dari mana dah, mbak? Ketika X-nya 0. Ketika X-nya 0. Ya, ini kan domanya ini kan daerah sini kan? Daerah min 2 sampai 2. Ya, kalau kita kita substitusi min 2 ya hasilnya akar 0. Akar 0 berapa? 0. Kalau mbak masukkan 2, 2 kuadrat juga akar 0. Ya, nilai X ini nilai akar ini maksimalnya sebenarnya di 4. Ketika X-nya 0. Ya. Ya. Maka hasilnya adalah 2 maksimalnya. Oh, ngambil yang terbesar ya, mbak? Kan itu kan bisa kayak akar 4 min 1 gitu. Ya. Kalau kita ngambil 1 misalkan berarti kan 4 min 1 itu masih sekitar berapa? 3 ya. Akar 3 itu 1,4 kan? Oh, ya. Hasil range itu kan artinya apa? Hasil FX yang memenuhi. Nilai FX itu maksimal terjadi ketika X-nya 0 kan? Ya. Kalau X-nya 0 berarti akar 4. kalau misalkan yang lain misalkan 1,5 otomatis nilai FX-nya malah lebih kecil kan? Lebih kecil dari 2. Ya, ya, mbak. Ya, mbak. Faham. Makasih. Yang lainnya? Udah? Oke. Lanjut ya. Setelah kita menentukan domain dari G, domain dari F-nya, terus disitu dimintanya hasil komposisi HX itu hasil komposisi G bundaran F. Kita hitung dulu hasil komposisinya. Ini kan GFX-nya jadinya ya. G bundaran F kan GFX. FX-nya tadi sama dengan apa? Akar 4 min E kuadrat. Ya. G-nya. G-nya tadi 3 min X. Ya. X-nya sekarang sudah akar 4 min E kuadrat. Maka HX-nya adalah ini. Terus cara menentukan domain-nya itu gimana? Itu kan ya. Nah. Cara menentukan domain-nya di sini kita perhatikan yang paling dalam itu fungsi apa. GFX itu fungsi yang paling dalamnya kan GX. Biasanya domain dari hasil komposisi itu mengikuti domain FX-nya. Tapi harus perhatikan juga domain dari G-nya. Nah. Dibatasi domain G juga kan. karena kalau misalkan X-nya itu memenuhi di fungsi FX harusnya kan memenuhi di domain G. Kita tahu tadi domain dari F-nya itu kan antara min 2 sampai 2 kan ya domain F-nya. Kemudian untuk domain G-nya 0 sampai tak hingga kan tadi. Yang kita hitung 0 sampai tak hingga. Kira-kira domain G bundaran F itu yang memenuhi yang mana? yang memenuhi itu yang irisannya ini. Karena apa? Disitu kan tadi dibatasikan untuk domain domain apa? Domain G-nya itu harus lebih besar dari 0. Sebenarnya kalau misalkan nggak ada batas harus lebih besar dari 0 nanti domain dari G bundaran F-nya mengikuti domain F-nya min 2 sampai 2. Tapi karena X-nya harus lebih besar dari 0 dari fungsi G-nya itu kan jadi dibatasi seperti ini. Maka domain H hasil komposisi itu adalah apa? 0 sampai 2. Bisa dipahami ya? Seperti itu. kemudian untuk range-nya gimana? Tinggal kita substitusi domain-nya ini ke fungsi ini. Jadi, di situ apa? Kalau mbak masukkan X-nya 0 berarti kan akar 4 ya, akar 4 2. Kalau 2, 3 dikurangi 2, 1. Jadi, nilai terkecilnya adalah 1. Kemudian nilai maksimum dari HX-nya apa? Ketika nilai akar ini adalah 0, mbak substitusi 2. Jadi, 4 dikurangi 4, 0 ya. 3 kurangi 0, 3. Jadi, range H-nya adalah 1 sampai 3. untuk yang domain dan range H-nya ada yang ditanyakan dulu? Bisa ya? Oke. Untuk domain dari ini sekarang, inverse-nya. Kita cari inverse-nya dulu. Inverse itu artinya apa? Kalau HX ini fungsi X kayak gini ya. Jadi, Y fungsi X intinya. Kita ubah jadi X fungsi Y. Caranya gimana? Tinggal pindah ruaskan supaya jadi X sama dengan di sini. Jadi, 3-nya mbak pindah ruaskan jadi apa? Y-3 ini sama dengan min akar 4 min E kuadrat. Terus, dari situ bisa kita kuadratkan kedua ruas Y-3 kuadrat sama dengan 4 min E kuadrat. Udah, nanti E kuadrat sama dengan 4 min Y min 3 kuadrat. Sampai sini X-nya kan harus sama dengan maka X-nya sama dengan akar 4 min Y min 3 kuadrat. Nah, kemudian kita tulis ulang ya. Tulis ulangnya gimana? Ini adalah hasil inverse-nya sudah H inverse X kemudian Y-nya kita ganti X. Jadi, ini adalah hasil inverse-nya dari fungsi HX. Terus, cara menentukan domain-nya itu gimana? Gitu kan ya. Nah, untuk menentukan domain-nya, di sini diperhatikan syarat di dalam akar kan harus ini ya, lebih besar dari 0 ya. Nah, kalau kita hitung sesuai dengan konsep ini, itu nanti ketemunya, ini hasil faktornya, nanti ya, ketemu X-5 dan X-1. Jadi, X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 5 di sini, hasil faktornya. Satu sama 5 ya. Terus, kalau Mbak uji, itu di sini negatif, ini positif, ini negatif. Sudah itu sih ya, kepersamaan akhir ini. Misalkan Mbak ngambil 2, ini pasti hasilnya di sini positif. Kalau Mbak ngambil berapa, itu nanti hasilnya juga, coba kalau 2 benar nggak? 2 dikurangi min 3 ya. 2 dikurangi ini, positif. Min kali positif, min. Min kali min, positif. Oke, benar. Berarti daerah sini yang memenuhi 1 sampai 5 untuk domain dari fungsi inverse-nya. Bisa kita lihat juga sebenarnya dari ini deh, dari mana? Ini kalau kita punya HX itu hasil G bundaran F, ya, domainnya ngikuti yang man. domainnya ngikuti yang F, ya. Nah, kalau misalkan H inverse, itu sebenarnya nanti tinggal diubah, jadi F bundaran G, kayak gini. Maka domain H inverse-nya itu ngikuti yang G. Kalau kita lihat, apa ini? Untuk ini ya, untuk domain G-nya, itu kan 0 sampai tak hingga. Tapi kalau misalkan 0, nanti mengakibatkan di sini berapa? Kalau Mbak sebut itu X-nya 0. 0 dikurangi 3, itu sama dengan min 3 ya, kuadrat jadi 9, 4 kurangi 9, jadi min 5, jadi imaginar. Maka nggak bisa kan ya. Jadi intinya itu ngambil yang terkecil sih, antara 0 sampai tak hingga dan 1 sampai 5 itu yang paling kecil yang mana. Jadi kita pakai yang 1 sampai 5 aja, domain H inverse-nya. Seperti itu. Untuk range-nya, untuk range-nya di sini, katanya Mbak tadi nilai akar apa? Selalu bernilai positif ya. Kemudian di situ bisa kita, kenapa kok sampai plus tak hingga? Coba kalau X-nya Mbak ngambil berapa di situ? Antara ini, 4 misalkan. Kalau 4 berarti di sini 1, 4 akar 3, akar 4 dikurangi 1 ya. Berarti akar 3 ya. Sebentar, kalau misalkan di situ Mbak ngambil berapa? 2. Kalau ngambil 2, berarti di situ sama ya, ngambil 1. Kalau Mbak ngambil 1, di sini jadinya min 2. Min 2, 4. 4 kurangi 4. Ini sampai 2 ya harusnya ya. Coba kalau di hitung lagi. Tadi ini 2, tapi gara-gara ada yang tanya tak ganti lagi sama Mbak tadi kenapa. Coba kalau 4, kalau 4 dikurangi 3, 1. Kalau 5, 5 kurangi ini. Oke, ini maksimalnya itu sampai ini aja, sampai 2 ya. Gak semua ternyata. Tadi udah Mbak ganti ini kok. Ganti 2 lagi. Coba paham gak maksudnya Mbak? Jadi kalau Mbak masukkan 5, 5 dikurangi 3 itu kan 2 ya. Kemudian kalau 2 kuadrat, jadinya berapa di sini? 4 kurangi 4, jadi 0. Tapi kalau Mbak masukkan 1, kalau 1 di situ berapa? 1 kurangi 3? 1 kurangi 3, min 2 juga? 0 ya. Tapi coba berapa di sini? 4 misalkan. atau 3? Nah, 3 dikurangi 3 kan 0. Berarti di sini hanya sisa akar 4. Akar 4 ya 2. Berarti di situ nilai maksimalnya hanya 2. Oke, di sini maksimalnya hanya 2. Gak sampai tak hingga ya. Karena batas domenya hanya 1 sampai 5. Kecuali bisa banyak itu bisa sampai tak hingga. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Mbak, saya mau bertanya, Mbak. Kan, apa, kan katanya kan kalau domain H inverse itu sama dengan range-nya H. Dan kalau range-nya H inverse itu sama dengan domain H. Saya pernah dengar. Tapi ini kok beda ya, Mbak? Kalau hasil komposisi ya, hasil operasi ya. Jadi kalau misalkan itu ketika gini, kita punya fungsi F sama G misalkan ya, ini artinya apa? Ini himpunan X dan Y misalkan. Nah, ini kan Y sama dengan F X doang kayak gini kan. Nah, itu ketika hasil suatu fungsi hanya F X sama dengan X pangkat 2 misalkan. Tapi kalau misalkan hasil operasi, H X ini kan hasil operasi dari G bundaran F. jadi cara menentukan domennya harus dari masing-masing. Gak bisa langsung maksudnya adik, tadi kalau domain F itu kan sama dengan apa? Range dari ini ya, kalau di sini ini kan domain F-nya berarti ya, domain X-nya atau domain F-nya sih fungsinya. Kalau di sini range F-nya ya, di sini ada domain F-inverse-nya, gitu kan ya, maksudnya adik tadi. ini adalah range dari F-inverse. Cuman ini ketika hanya satu fungsi. Tapi kalau hasil komposisi, hasil operasi, itu materinya di fungsi bab 4. Itu beda cara menentukan domain dan range-nya. Nah, ini kelihatan gak secara screen-nya? Jadi di sini untuk menentukan domain dari hasil operasi ya, tapi kalau di 4.1 itu domain dari domain dan range dari ini. Kalau di sini domain dan range dari satu fungsi. Kalau udah hasil operasi itu harus memperhatikan masing-masing domain F-nya berapa, domain G-nya berapa, baru itu diiriskan. Jangan hasil setelah dioperasi baru kita cari domain-nya. Sama juga, jadi kalau domain F komposisi G ini kayak gini, itu kan katanya mbak, perhatikan yang paling dalam. Yang paling dalam itu apa? Domain G-nya ya. Jadi X-nya itu yang memenuhi adalah domain G. Tapi ingat, G itu masih di dalam F, maka GX-nya itu harus memenuhi domain F-nya juga. Bisa dipahami, Dek? Baik, Mbak, terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Yang lainnya, tadi ada yang tanya juga, kayaknya. Emang agak susah ya cara menentukan. Kadang ini ya, apa, kalau kurang ini lah, kurang latihan biasanya agak ini, kesulitan juga. Dulu Mbak juga nganggepnya itu ini sama gitu loh, sama di 4.1. Ternyata kalau di 4.1 itu hanya hasil dari satu fungsi. Kalau hasil operasi harus dicarinya per fungsi. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan lagi. yang ini lah. Belumnya izin bertanya sebentar, boleh Mbak? Boleh. Yang tadi. Tadi juga saya agak curiga yang mainnya kok bisa hilang ya Mbak? Apanya? Apanya bisa hilang? Main. Yang pada saat syarat di bawah syarat itu loh Mbak. Oke. di bawah syarat kan itu hasilnya kan main dalam kurung X main 5 dikali X main 1. Nah, itu X-nya kok bisa hilang? Apakah? Oh, main ini tak? Ya. Main ini boleh sih. Nggak harus hilang. Misalkan sama Mbak tak substitusi ke salah satunya ya. Jadi apa? Main X plus 5 ya. Jadi kan kita mau cari faktor-faktornya kan? Misalkan Mbak kalikan deh. Kalikan ke salah satu boleh yang X min 1 atau ini. Ini kan lebih besar dari 0. Berarti titik-titiknya sama saja apa? Min X plus 5 sama dengan 0 sama X min 1 sama dengan 0 ya. Ini kalau Mbak pindah luas kan jadinya sama saja. X-nya sama dengan 5. X-nya sama dengan 1. Sama saja. Ya, terima kasih. Oke. Yang lain? Ada yang izin bertanya? Mengenai domainnya H inverse kan itu harus memenuhi dari domainnya yang domainnya G. Kan terus dibatasi sama domainnya F. Nah, domainnya G itu kan tadi 0 sampai tak hingga. Iya, terus dibatasi sama yang F itu min 2 sampai 2. Nah, ini domainnya H inverse kok ada sampai 5 gitu ya Mbak? Kan keluar dari domainnya F. Kan keluar dari situ. Dari syarat ininya juga. Kalau kita cek nih. Ini kan hasil dari ini sih Mbak. Hasil dari syarat yang di sini. Syarat di dalam akar harus lebih besar dari 0. yang di sini. Kalau adek cuma masukkan kan sebenarnya gini. Yang kita ambil kan sebenarnya domain dari G-nya ya. Yang terpenting itu domain dari G-nya. Kemudian kalau kita coba kalau misalkan ngambilnya min 2 sampai 2 aja ya. Apakah di angka 3 itu nggak boleh masuk ke sini. boleh nggak sih 3? Boleh. Iya. Masih memenuhi. Masih memenuhi kan ya? Iya. Makanya kemarin itu Mbak ngambil dari syarat ininya juga bahwa di dalam akar harus lebih besar dari 0. kalau cuman ngambil yang 0 sampai 2 saja bentar kalau 0 sampai 2 saja sih ya memenuhi cuman kira-kira kalau di 0 bisa nggak 0 masuk ke sini? Kalau 0 nggak bisa nggak? Sih? Kalau 0 kan jadinya malah 0 dikurangi 3 min 3 min 3 kuadrat 9 4 kurangi 9 jadi akar min 5 nggak boleh. Iya kan? Iya. Makanya nggak ngambil yang 0 sampai 2 ngambilnya yang syarat di sini nyaman. Yang penting kan harus ngambil domain G-nya saja dulu. Domain F itu sebenarnya sebagai ini aja sih tapi kan kalau kita ngambil domain G 0 sampai tak hingga kemudian dibatasi domain yang syarat di dalam akar harus lebih besar dari 0 kan yang kita ambil 1 sampai 5 karena kalau kita ambil yang 0 sampai 2 itu masih di 0 nggak memenuhi kemudian di 3 harusnya masih memenuhi jadi nggak memenuhi gitu hasil H invest-nya yang terpenting itu ngambil yang G-nya aja dulu. Oke? Oke. Menurut Mbak seperti itu sih. Nanti kalau misalkan ada referensi lagi bisa dibandingkan karena di sini simpang siur ya jadi kayak apa ya harus mempunyai patokan tersendiri sih kalau emang itu nggak boleh ya nggak boleh kalau menurut Mbak sih yang terpenting dari domain G-nya karena di sini masih fungsi awal fungsi awalnya seperti ini ya dan di sini juga memenuhi karena kalau kita ambil domain G syarat domain F-nya itu bisa kita pakai 0 sampai 2 aja tapi kalau kita coba ke hasil invest-nya itu nggak bisa harus ada syarat lagi di dalam akarnya lebih besar dari 0 seperti itu nanti kalau misalkan Mbak ada ide lagi atau ada perbaikan nanti Mbak kabari lewat panitia ya iya Mbak terima kasih Mbak yang lainnya nanti kalau misalkan Mbak ada yang salah atau ada saran nggak apa-apa ya Mbak terima mungkin Mbak ada yang kurang tepat tapi ini udah Mbak coba-coba tadi ada lagi yang ditanyakan permisi Mbak izin tanya untuk yang fungsi HX-nya itu itu tidak punya inverse apa punya inverse Mbak soalnya kan nggak fungsi satu-satu gitu Mbak kestau saya kalau fungsinya nggak satu-satu itu nggak punya inverse apa benar Mbak kalau fungsi satu-satu malah yang punya inverse nggak kebalik ya fungsi satu-satu itu punya inverse nah kan HX-nya kan 3 min akar 4 min X kuadrat nah kalau ada X kuadrat itu bukannya bukan fungsi satu-satu Mbak X-nya itu boleh negatif positif ya tapi karena disini udah tapi disini udah nggak positif negatif kok karena ada syarat G-nya itu domain-nya kan hanya 0-2 yang min 2-1 kan nggak ikut disini makanya kenapa domain-nya itu disaratkan harus lebih besar dari 0 supaya nggak apa ya bukan min 2 sama min 1-nya itu nggak ikut ini bukannya satu-satu ya tetap kecuali domain-nya min 2-2 itu malah jadinya nggak satu-satu jadi ada min 2 dan min 1 nilai X-nya kalau kayak gini X-nya hanya 0-2 berarti itu bergantung pada domain-nya lagi ya Mbak iya karena nilai X-nya itu ini kan kalau dia menilai bukan satu-satu ketika Pak X-nya min 1 dan 1 kan tapi disini domain H-nya udah kita batasi domain H-nya hanya 0-2 berarti hanya satu-satu oke gimana oke Mbak Pak sebenarnya syarat X lebih besar dari 0 itu yang penting emang oke ada lagi udah ya cukup ya kita lanjut ke soal nomor 5 nomor 5 itu diberikan suatu fungsi FX nah itu adalah E2 plus 4X min 5 per mutlak X min 1 nyatakan bentuk fungsi sepotong-sepotong nah fungsi sepotong-sepotongnya itu terjadi karena ada mutlak X ini ya cuman ini cukup kompleks nanti cara membuat fungsi sepotong-sepotongnya karena disini bentuknya apa bentuknya disini adalah pecahan ya atau rasional jadi harus ada salah penyebutnya itu tidak boleh 0 kalau yang tadi itu nomor 1 kalau masih ingat kan hanya mutlak 7X X min 5 kayaknya ya jadi disitu gak ada syarat penyebut tapi kalau yang disini itu ada syarat penyebut terus cara menyelesaikannya gimana nah kita definisikan dulu nilai mutlaknya itu definisi nilai mutlak kan sama dengan ketika X-nya lebih besar dari 0 kemudian bernilai min X ketika X-nya kurang dari 0 jadi fungsi yang awalnya seperti ini karena ada syarat nilai mutlak atau definisi dari nilai mutlaknya fungsinya jadi seperti ini jadi X kuadrat plus 4X min 5 yang disini jadi X min 1 kemudian yang disini X kuadrat plus 4X min 5 disini X min 1 jadi fungsinya jadi seperti itu cuman disini mbak sederhanakan lagi dulu ini faktornya X kuadrat plus 4X min 5 kan jadinya apa X plus 5 dan X min 1 ini per X min 1 ternyata disini boleh mbak coret sisanya adalah X plus 5 terus yang disini ini gak bisa dicoret jadi tetap aja kayak gini karena faktornya itu gak bisa dicoret sama penyebutnya ini hasil fungsi sepotong sepotong karena syarat mutlak X tapi disini masih ada kelanjutannya ingat bentuk fungsinya itu adalah fungsi apa rasional nah syarat di fungsi rasional penyebutnya itu tidak boleh 0 maka mutlak X min 1 itu tidak boleh 0 maka mutlak X tidak boleh 1 artinya apa mutlak X tidak boleh 1 mutlak X kan bisa X tidak boleh 1 dan min X tidak boleh 1 harusnya ya atau mbak langsung pindah ini jadi X tidak boleh min 1 jadi kalau mbak tuliskan dalam bentuk garis bilangan ini kan tadi di 0 sama terubahnya di 0 ya kalau mbak grafikkan yang fungsi yang atas ini ini yang warna biru jadi 0 ke kanan itu kita pakai grafik yang X plus 5 0 ke kiri kita pakai yang fungsi yang ini X kuadrat plus 4 X min 5 per X min X min 1 karena ada syarat ini syarat penyebutnya tidak boleh 0 itu kan di min 1 sama 1 tidak boleh ikut jadi bolong kayak gini bolong ini juga bolong maka nanti fungsinya sepotong-sepotongnya berubah yang awalnya hanya langsung hanya ada 2 kayak gini itu jadi dipotong jadi gini jadi 0 sampai min 1 min 1 sampai tak hingga kemudian disini 0 sampai 1 1 sampai plus tak hingga jadi nanti ada 4 fungsi sepotong-sepotongnya seperti ini untuk yang X nya lebih besar dari 1 berarti kan daerah sini lebih besar dari 1 itu kita pakai fungsi yang X plus 5 kemudian antara 0 tertutup sampai 1 terbuka itu kita pakai fungsi yang mana tetap X plus 5 kemudian kalau 0 tertutup sampai min 1 terbuka kita pakai fungsi yang ini dan min 1 ke kirinya sampai min tak hingga disitu kita pakai fungsi yang disini ini kan artinya 1 ini gak ikut kan kemudian di min 1 juga gak ikut jadi hasil fungsi sepotong-sepotongnya seperti ini gimana untuk soal yang A nya ada yang ditanyakan terkait fungsi sepotong-sepotongnya izin bertanya berarti itu harus sampai dapat tempat itu yang aku kira sampai yang itu belum di sampai sini iya sebelumnya lagi malah oke harus harus pakai syarat ya karena bentuknya rasional kalau misalkan bentuknya gak rasional sampai sini gak apa-apa karena bentuknya rasional harus ada syarat bahwa penyebutnya itu tidak boleh jadi bertambah ya fungsi sepotong-sepotongnya bisa dipahami terima kasih iya yang lain ini kan izin bertanya mbak ya salah satu dulu boleh siapa satu dulu izin bertanya mbak yang tadi itu yang X lebih dari satu itu didapatkan pas penyebutnya kan gak boleh sama dengan nol tapi kan itunya sedangkan berarti kan gak boleh sama dengan satu itu didapat dari situ iya terus yang terus untuk yang nol kurang dari sama dengan X kurang dari satu itu dari mana mbak mbak nol yang oh oh ya udah tau mbak udah terus kalau ya terus pertanyaan lain lagi kalau misalkan yang yang X kurang dari nol yang X kuadrat plus 4 plus 4 X min 5 per min X min 1 nah itu kan kalau min nya saya keluarkan kan nanti yang atas bisa dicoret mbak nanti hasilnya min X min 5 boleh gak mbak yang mana min X min 5 bisa dicoret dengan yang mana min nya saya keluarkan kan yang atas pembilangnya kan iya terus dicoretnya sama yang mana yang bawah kan hanya ini ini X yang mana mbak jadi bingung yang ini kan hanya min X min 1 dicoretnya sama yang mana maaf mbak ternyata saya salang hitung oh gitu ya ya saya kira jadinya itu min dalam kurang X min 1 gitu oh ya ya jadi kalau yang ini gak bisa dicoret ya udah ya oke yang lainnya ada yang ditanyakan lagi tadi saya mbak ini ini kan apa ini kan ada 4 persamaan mbak misal saya tulis saya menulisnya itu 2 tapi syaratnya itu digabung gitu mbak misal X plus 5 syarat X X lebih besar dari lebih besar sama dengan 0 terus koma X tidak boleh sama dengan 1 gitu boleh gak mbak kalau nulisnya gitu sebenarnya kurang tepat sih jadi harus 4 gitu mbak ya harus 4 kayak gini kalau maksudnya kita kalau maksudnya sih benar maksudnya kan kecuali di satu gitu kan ya tapi biasanya penulisannya gak boleh kayak gitu harus 4 kayak gini oh gitu terima kasih mbak ingin bertanya mbak ya jadi sebenarnya kalau misalnya mutlaknya itu gak perperan itu hanya sampai yang X kurang dari 0 itu saja mbak karena hubung ini ada per gak boleh apa pernya gak boleh 0 makanya diterusin sampai syarat itu ya mbak iya benar biasanya terkadang kalau mbak ngoreksi-ngoreksi ya itu adik kadang sampai sini aja kadang gak terpikirkan yang di sini tuh sebenarnya harus ya karena di situ gak boleh ikut min 1 dan 1 nya itu gak boleh ikut oke jadi besok harus hati-hati kalau ada soal kayak gini terima kasih mbak iya sama-sama yang lainnya ada lagi masih ditanyakan terkait soal nomor 5 nya udah oke jadi ini ya untuk satu tipe soal RTS tahun lalu jadi seperti itu bayangannya coba kita lanjutkan lagi ini banyak tipe soalnya nanti kalau misalkan emang gak cukup bisa di ini ya dicoba-coba sisanya yuk lanjut untuk sesi 3 itu yang mana yang jam 1 ini mbak ya ini ya ini udah ada deh oke udah mbak buatkan pembahasannya tapi ada yang belum juga mbak iya wah disini tuh yang tadi yang soal nomor 5 pertanyaannya kalau gak salah ada tiga abc 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 belum mbak iya mbak oh iya benar-benar keburu keburu ini oke ternyata masih ada b nya ya ini udah ada belum mbak bacakan kalau limit x mendekati satu dari kanan satu dari kanan berarti kita pakai fungsi yang nomor berapa 1 2 3 4 ini satu satu oke satu paham kenapa kok satu jadi kita kan mau lihat limit atau pendekatan dari satu dari kanannya berarti kan daerah sini nih nah daerah sini tuh ketika apa x nya lebih besar dari satu berarti kita pakai fungsi yang x plus 5 jadi kita langsung substitusi ya kalau ada bentuk kayak gini jadi x nya 1 1 tambah 5 jadinya 6 lanjut kalau yang c pakai fungsi yang mana min 1 dari kiri persamaan keberapa berarti 4 oke benar ini yang ke 4 min 1 dari kiri kan dari sininya ya itu ketika kurang dari min 1 berarti kita pakai yang di sini nah hasilnya tak hingga kenapa itu kok tak hingga jadi gini nanti adik bisa lihat catatan di bab 5 nya mbak itu ada di 5.2 terkait teknik perhitungan limit jadi ada jenis-jenisnya ada metode substitusi ada metode pemfaktoran ada metode dibagi pangkat tertinggi kalau limitnya mendekati tak hingga kemudian ada sekali sekawan nah kalau kita perhatikan ya ini ya nanti bisa baca di sini kalau kita perhatikan untuk soal yang barusan itu itu bisa nggak pakai metode substitusi jadi kalau ada soal pertama kali yang harus adik gunakan metode substitusi dulu kalau misalkan ada nilainya berarti ya itu nilai limitnya tapi kalau misalkan nggak bisa kita pakai metode pemfaktoran tapi kalau misalkan tetap metode pemfaktoran itu tetap nggak bisa jadi tinggal pakai titik uji dan itu hasilnya emang tak hingga cuman tak hingganya plus tak hingga atau min tak hingga nah ini coba kita pakai metode substitusi min satu jadi ketemu min jadi plus ya dikurangi satu jadi nol kan makanya makanya disini jadi apa tak hingga nah berarti dia nggak bisa pakai metode substitusi kalau metode pemfaktoran ini tadi udah nggak bisa difaktorkan kan bisa difaktorin nggak bisa iya nggak iya nggak bisa difaktorin iya nggak bisa ya berarti disitu nggak bisa pakai pemfaktoran juga nah berarti hasil limit ini itu emang tak hingga cuman tak hingganya di berapa min tak hingga atau plus tak hingga gitu kan ya cara menentukannya tadi buat titik dulu titiknya dari mana dari penyebutnya yang mengakibatkan nilai limit itu tak hingga jadi min x min satu sama dengan nol maka x nya sama dengan min satu jadi kita buat titik uji di min satu coba mbak ngambil angka nol nol kan disini nol substitusi ke fungsi ini jadinya apa min lima per min satu plus lima ya jadi tandanya plus tapi kalau mbak ngambil min dua misalkan nanti disini ketungunya min oke terus karena ditanyain min satu dari kiri berarti min satu dari kiri kan daerah sini pandanya apa min maka hasilnya adalah min tak hingga bisa dipahami paham paham gitu ya jadi itu pakai metode substitusi dan pemfaktoran udah gak bisa oke gimana untuk tipe satunya sudah bisa dipahami semuanya gak ada yang tanya kan oke udah tuntas ya yang ini ya kita lanjut ke tipe yang jam berapa ini jam satu ya nah ayo soal nomor satu kira-kira ada yang punya ide dulu gimana itu ini ada sebuah garis ya berpotongan dengan garis ini jadi dua garis itu berpotongan berpotongannya di titik A berpotongannya di titik A sehingga terdapat sebuah garis L yang sejajar dengan garis ini dan melalui titik di B 5,3 hitunglah jarak antara titik A ke garis L nah untuk pertama kali ada tentukan dulu titik potongnya antara dua garis ini nanti kan ketemu titik A nya kalau udah ketemu titik A nya terus disini ada garis L L itu sejajar dengan garis ini syarat sejajar itu gradientnya gimana M1 harus sama dengan M2 dari dari persamaan ini ade nanti bakalan ketemu persamaan L nya ini gradientnya berapa yang melalui titik ini nah nanti bakalan dari situ ade akan menemukan persamaan L nya jika diketahui gradientnya tau satu titik maka akan diperoleh persamaan L nya terus disuruh hitung jarak antara titik A hasil yang persamaan yang pertama ini kan dapat titik A dengan garis L caranya gimana oke langsung kita bahas jadi gini ceritanya kita punya G1 dan G2 ya ini garis yang pertama ini garis yang kedua dari ini tadi katanya apa berpotongan di titik A kalau berpotongan kan artinya tegak lurus kalau tegak lurus gradinya M1 kali M2 nya sama dengan min 1 kemudian L1 itu sejajar dengan G1 maka M1 itu sama dengan M2 yang melalui titik di B 5,3 ditanya jarak A ke garis L nya oke pertama kita cari titik potong A cara menentukan titik potong antara dua garis tinggal disama dengankan ya jadi Y nya itu kalau kita mau cari titik potongnya sumbu X nya tinggal Y1 disama dengankan Y2 karena disini masih fungsinya atau persamaannya bentuknya kayak gini Mbak ubah dulu menjadi Y sama dengan disini ya jadi setengah X min 5 per 2 gradient nya berapa berarti gradient nya itu setengah ya gradient itu dari sininya dari koefisien X nya untuk G2 nya G2 nya itu kan tadi diketahui Y2 sama dengan min 2 X kalau kita perhatikan M1 kali M2 nya disini kan min 2 itu kan sama dengan min 1 nah disitu terbukti bahwa kedua garis ini adalah berpotongan tegak lurus cuman berpotongannya dari berapa di berapa di titik berapa gitu kan ya nah tinggal disama dengan kan Y1 sama dengan Y2 Y1 nya kan setengah X min 5 per 2 Y2 nya min 2 X baru nanti dari situ kita pindah ruas sedemikian hingga ketemu nilai X X nya sama dengan 1 jadi titik potongnya di X sama dengan 1 Y nya disama dengan berapa tinggal substitusi aja ke salah satu persamaan boleh di G1 ataupun di G2 nya ini mbak substitusi X nya 1 ketemu Y2 Y nya itu sama dengan min 2 maka titik potong dari G1 dan G2 itu adalah di 1 min 2 itu untuk hasil titik potongnya ya kemudian untuk garis L nya garis L nya itu kan katanya tadi sejajar ya maka M L ya M D gradien dari L nya itu sama dengan M1 nya jadi karena M1 nya tadi ketemu setengah maka M gradien dari garis L nya itu adalah setengah selanjutnya dari situ kan kita udah tau nih gradiennya setengah titiknya 5,3 cara menentukan persamaan garis yang melalui satu titik dan diketahui gradien rumusnya yang ini nanti adek bisa lihat di catat mbak juga bab 1.4 ya disitu ada rumus ini nah jadi disitu Y min Y1 nya 3 sama dengan M nya setengah X min X1 nya 5 jadi untuk Y nya nanti ketemu itu setengah X min 5 per 2 tambah 3 maka jadinya setengah X plus setengah ini adalah persamaan L nya ya nah terus kita kan mementukan jarak rumus dari jarak rumus jarak antara titik antara titik ke garis itu adalah ini ya dari sini kita bisa menentukan A B C dan X nya dari mana cara menentukannya jadi kita kan punya titiknya itu tadi sama dengan 1,2 ya ini titik ini itu sebagai X nya ini sebagai Y nya sedangkan ABC itu kita peroleh dari persamaan L nya nah ini adalah A nya ini adalah min 1 dan ini adalah C nya jadi ABC nya dari situ udah nanti udah dapat ABC nya udah dapat X Y nya tinggal masukkan ke rumus ini nanti bakalan ketemu nilai D nya tadi A nya berapa A nya setengah kali X nya 1 ditambah dengan B nya min 1 kali Y nya min 2 ditambah C nya setengah ya kemudian disitu per A kuadrat min B kuadrat jadi disini setengah kuadrat ditambah min 1 kuadrat ini hanya penyederhanaan sehingga diperoleh jaraknya itu 6 per 5 akar 5 gimana soal nomor 1 nya bisa dipahami gak ada yang ditanyakan gimana gak ada yang paham atau gimana paham paham ya oke lanjut berarti ya intinya itu mungkin rumus-rumus jarak ini gak ada di buku bisa dicatat disitu ada yang tanya lagi gak ada ya sekarang soal nomor 2 coba dapatkan akar kuadrat dari min 15 min 8 i kira-kira akar kuadrat itu maksudnya apa itu kan bilangan kompleks berarti ya berarti Z nya sama dengan min 15 min 8 i nah itu adalah Z nya karena yang ditanyain akar kuadrat berarti adalah Z kuadrat yang ditanyain itu nah Z kuadrat itu sama dengan min 15 min 8 i nah disitu kan kita mau mencari akar-akarnya nanti ya dimana kalau Z kuadrat pasti akar-akarnya ada 2 nanti d untuk mencari ininya mencari akar-akarnya sebelum itu kita harus menentukan nilai R nya dulu R itu apa besaran Z nya tadi ya atau modulus nya sama dengan apa min 15 kuadrat rumusnya kan akar A kuadrat plus B kuadrat kan jadi min 15 kuadrat ditambah min 8 kuadrat 15 kuadrat 225 min 8 kuadrat 64 ya kalau mbak jumlah jadi akar 289 itu sama dengan 17 jadi R nya kita ketemu 17 terus selain menentukan R nya harus menentukan apa menentukan tetanya nah cara menentukan teta itu dari tan teta itu sama dengan B per A B nya berapa B nya itu min 8 kemudian A nya min 15 nah ini mbak hitung pakai kalkulator ya jadi ketemu tetanya itu sama dengan 28 derajat itu untuk tetanya cuman diperhatikan lagi ini tuh berada di kuadrat berapa sih set itu cara bentukannya gini kuadrat yang lainnya yang lainnya paham kenapa kuadrat 3 jadi disitu nilai A nya kan min 15 berarti kan negatif ya kemudian nilai B nya sama dengan min 8 itu juga negatif soalnya kadang adik-adik itu lupa gak memperhatikan padrannya jadi tetanya yang dipakai malah 28 seharusnya yang dipakai itu nanti bukan yang 28 yang dipakai adalah hasil sesuai kuadratnya ya ini kan negatif berarti kalau A itu kan sebagai X nya kan ya sumbuh real nya berarti disini itu negatif kemudian Y nya juga negatif berarti kan kesini berarti disini kuadrat berapa kuadrat 3 jadi yang awalnya 28 kalau kuadrat 3 berarti apa 180 ditambah 28 maka sudutnya adalah 208 yang kita pakai sudah setelah menentukan R dan T kita menentukan akar-akarnya rumusnya seperti ini nanti bisa dilihat juga di buku mbak disitu di materi 2.2 nah dari situ kita dapat menentukan N nya berarti pakai berapa N itu dari pangkatnya ya karena disitu pangkat 2 Z nya berarti N nya 2 kemudian untuk K nya berapa kalau N nya 2 berarti K nya itu mulai dari 0 1 jadi K nya itu dari 0 kemudian 1 lanjut dari situ tinggal sebitu sih ya tadi R nya kan sudah dapat 17 rumusnya pangkat seper N berarti pangkat setengah kemudian disini untuk tetanya itu adalah 208 K nya tadi berapa K nya 0 disini K nya dari jadi 2 kali 0 kali P per N nya 2 ditambah I sin 208 ditambah 2 kali 0 kali P per 2 ini kalau Mbak hitungkan 208 dibagi 2 104 kan kos 104 itu ini sudah pakai kalkulator sekemarin Mbak ini nanti bisa dicek lagi kos 104 kemudian dikali akar 17 itu hasilnya min 1 ini sin 104 kemudian dikalikan akar 17 hasilnya 4 I itu untuk yang akar-akar yang pertama ya akar-akar yang kedua disini apa 17 pangkat setengah ya sama ya R pangkat setengah ini yang berjalan nilai K nya tadi kalau disini kan K nya 0 disini K nya 1 per 2 ini juga sama nah jadinya berapa 208 ditambah ini jadi 360 ya maka hasilnya ini kok hanya 208 kali ya salah berarti Mbak ya berarti jadinya berapa oh dibagi 2 ya 360 ditambah 208 jadi berapa 568 568 benar ya 284 ya bagi 2 lupa ini dibagi 2 nah jadi nanti kalau Mbak hitung ini ketemunya 1 min 4 I jadi akar-akarnya adalah Z sama dengan min 1 plus 4 I dan Z sama dengan 1 min 4 I gimana bisa dipahami soal nomor 2 A nya ada yang dipahami tadi yang tanya itu kok bisa 28 tadi gimana oh ini harus pakai kalkulator ya pakai arcesan karena disitu gak istimewa ya kebetulan gak istimewa nilainya kalau misalkan gak istimewa ya kita pakai sudut istimewa itu incostan yang 30 60 90 ya karena disini disini bentuknya ini bukan sudut istimewa harus pakai kalkulator bisa pakai kalkulator arcesan atau tan tan pangkat min 1 dari 2 dari min 8 per min 15 nanti ketemu 28 atau bisa dicek juga mungkin Mbak ada kesalahan ngitungnya kayaknya si kemarin udah dicek bisa dipahami ya kebetulan disitu sudutnya gak istimewa oke yang lainnya permisi Mbak bertanya mohon maaf berarti itu kalau kuadranya belum sesuai ditambah 180 terus Mbak ya kalau kuadranya belum sesuai ya ditambah 180 derajat terus kenapa kok ditambah 280 180 180 Mbak maksudnya oh iya tergantung dia berada di kuadran berapa dulu kalau di kuadran 2 disitu apa 180 dikurangi hasil tetanya tapi kalau kuadran 3 180 ditambah hasil teta kalau misalkan kuadran 4 tambah tuliskan jadi kalau kuadran 1 hasil hasil hasilnya ini sudah kuadran 1 kalau kuadran 2 itu nanti ini cara menentukan tetanya itu 180 min hasil tetanya disitu tapi kalau kuadran ini kuadran 2 kalau kuadran 3 itu 180 180 plus tetanya ya kemudian kalau kuadran 4 kuadran 4 disitu apa 360 min teta bisa dimahami bisa mbak yang lainnya cukup oke lanjut ke soal yang 2B kalau 2B disitu gimana itu ada bentuk ini ya bentuk bilangan kompleks pangkat 10 kira-kira cara mengerjakannya itu gimana kalau ada soal kayak gini jangan ini ya jangan dikalikan sampai 10 kali itu lumayan loyo kalau misalkan disini kita hitung satu-satu caranya kalau ada soal seperti ini adik ubah aja ke bentuk kutub jadi bentuk dari bilangan kompleks itu sebenarnya apa harusnya kan X plus Y tapi ada bentuk lain dari bilangan kompleks itu yang bentuknya kutub cara bentukannya gimana adik cari nilai R-nya dulu R-nya sama ya rumusnya akar A kuadrat plus B kuadrat kemudian disitu ketemunya A-nya berapa 1 per 4 jadi 1 per 4 kuadrat ditambah B-nya 1 per 4 akar 3 kuadrat udah setelah setelah mbak sederhanakan ini jadi 1 per 16 ini jadi 3 per 16 jadinya 4 per 16 maka akarnya adalah 2 per 4 kalau mbak sederhanakan R-nya ketemu setengah udah ketemu R-nya nanti cari tetanya juga tan teta sama dengan B per A ketemu nah disini juga coba ini kan hasilnya berapa min ini ya tan teta sama dengan akar 3 ya disini ya tan yang hasilnya akar 3 tan berapa tan 60 cuman disitu ada di kuadrat berapa kira-kira ini di kuadrat 4 mbak positif negatif ya kuadrat 4 nah berarti kalau di kuadrat 4 tadi katanya mbak berapa 360 dikurangi 60 ya maka jadinya sudutnya adalah 300 bisa dipahami ya nah terus kalau udah seperti itu ingat bentuk ini sekarang bentuk kutubnya jadi gimana kalau mbak tuliskan disitu jadi bentuk kutubnya bisa mbak tuliskan jadinya itu adalah ini ya z z ini mbak misalkan apa z1 z-nya itu sama dengan rumusnya itu kan sama dengan r cos theta plus i sin theta rumusnya ini ini bentuk bilangan kompleks yang bentuknya kutub maka z-nya itu sekarang menjadi apa r-nya kan setengah dikalikan dikalikan dengan cos 5 per 3 pi ditambah i sin 5 per 3 pi nah ini adalah bentuk z-nya sekarang jadi bentuk z yang disini itu sama saja dengan bentuk z yang disini udah nanti karena ditanyainya z tangkat 10 maka disini boleh mbak tuliskan setengah dikalik cos 5 per 3 pi plus i sin 5 per 3 mana pi-nya ini 5 per 3 pi terus tangkat 10 caranya gimana kalau ada soal kayak gini nah ingat ya ini operasi the teorema de Moivre bahwa apa kalau misalkan z tangkat 10 ini sama aja setengah r-nya dipangkatkan 10 tapi yang bentuk ini dipangkatkan 10 itu tetanya dikalikan jadi 10 kalinya jadi kalau misalkan kita jumlah maka kalau kita kalikan bilangan kompleks itu dikalikan tetanya dijumlahkan kalau bilangan kompleks itu dibagi tetanya dikurangi tapi kalau dipangkatkan tetanya jadi berapa kalinya pangkatnya itu jadi disini jadi berapa 50 per 3 kemudian disini jadi isin 50 per 3 ini nanti adik bisa lihat materi di bab berapa ya bab 2 bab 2 titik 2 ya disitu bisa kita lihat disini mana ya operasi Domoifrena ini jadi Z1 kali Z2 itu bisa jadi tetanya dicumlahkan tapi kalau Z1 per Z2 tetanya dikurangi jadi tetanya dikurangi tetanya tetanya tapi kalau dipangkatkan jadi tetanya jadi N kali disitu oke kita lanjut lagi ke mana tadi nah udah nanti udah sampai sini tinggal dihitung ya kos kos 50 per 3 P itu sama saja Pak 3 ribu kayaknya ini kalau mbak hitung ini bagi ini kan 60 60 kali 50 3 ribu benar jadi disitu kos kos 3 ribu ditambah isin 3 ribu kalau mbak hitung ini jadinya min setengah yang disini jadinya setengah akar 3 i nah ini ya hasil akhirnya udah atau mau dikalikan satu-satu juga boleh oke gimana soal nomor 2 ada yang ditanyakan sampai sini jadi ini lebih mudah sebenarnya daripada adik mengalikan bentuk ini sampai 10 kali ada ditanyakan sampai sini paham ya berarti ya paham mbak oke lanjut soal ketiga soal ketiganya disitu apa dengan operasi baris elementer tentukan inverse dari matrik berikut ini nah kita punya matrik seperti ini ya kemudian disuruh tentukan inverse nya kira-kira mau pakai apa sebelum menentukan nilai inverse adik tentukan dulu apakah matrik ini punya determinan kalau misalkan tidak punya determinan sudah pasti dia tidak punya inverse tapi kalau misalkan determinannya ada itu disitu apa kita punya inverse berarti ya untuk matrik itu jadi untuk soal nomor tiga oh disini mbak dengan menggunakan OBE ya terserah sih boleh pakai OBE atau mau pakai yang sorus juga boleh ini mbak pakai OBE dimana disini kalau kita mau menentukan inverse dari A dengan menggunakan OBE ini caranya gini itu kita sandingkan matrik A ini dengan identitas ya tiga kali tiga di OBE sedemikian hingga ini jadi identitas nah hasil yang disini itu adalah hasil A minusnya ya cuman nge-OBE ini harus selaten ya ada yang kesulitan gak menghitung OBE OBE orang terliti aja mbak mau diapain gitu mbak yang susahnya biar jadi itu inversenya itu oke untuk ide mungkin ide ini ya baris apa sama apanya ya yang mau dikurangi atau gimana iya mbak itu yang menurut saya susah oke jadi mungkin ini ya gak ada cara cepatnya emang harus kita harus selaten meng-OBE ini nah jadi gini pertama kalau ada soal kayak gini kita mau meng-OBE sebenarnya OBE itu tujuannya mau mengapakan dulu gitu kan kalau misalkan kita mau cari A-Info kayak gini kita harus menjadikan matrik yang sebelah kiri itu jadi identitas jadi satu-satu-satu kayak gini matrik diagonal identitas ya cuman apa dulu yang harus dikerjakan tergantung sebenarnya cara OBE itu banyak ya kalau mbak patokannya gini yang pertama untuk yang disini itu harus satu utama dulu kalau misalkan ini kebetulan satu ya kalau bukan satu nanti bisa dibagi berapa supaya jadi satu misalkan disini tiga berarti nanti sepertiga baris satu itu boleh atau nanti ditukarkan misalkan sekolom ini itu ada yang ada yang angka satu berarti nanti boleh ditukar misalkan baris satu dengan baris baris satu dengan baris dua gitu itu boleh kalau udah di yang merah ini itu udah satu utama kemudian fokus kita ke ini di bawah satu utama itu harus nol jadi kita harus mengenolkan yang ke bawah sini ini itu harus nol ini harus nol jadi ini harus nol ini harus nol operasinya dengan apa operasinya harus dengan baris satu sebenarnya boleh saja nanti misalkan adik baris baris tiga sama baris dua itu boleh sebenarnya tapi kalau mbak patokannya sama satu utama jadi disitu baris dua ditambah dengan baris satu supaya disini nol tapi kalau baris tiga mau di nol kan baris tiga dikurangi dengan baris satu nanti itu semuanya disini jadi yang satu baris dengan itu harus di operasikan dengan baris satu nanti ketemunya udah kayak gini 1 0 0 yang disininya masih tetap kayak gini terus kalau ini udah jadi 1 0 0 selanjutnya kita harus mengoperasikan yang mana gitu kan ya kadang mengoperasikan yang disini ini harus satu utama jadi alurnya itu setelah kesini itu naik kesini kemudian setelah disitu udah satu utama ya ini udah satu utama yang sekolam satu utama disininya harus 0 ya jadi di dua itu kita nolkan kita mengenolkan yang di min 2 ini dengan baris apa operasinya harus dengan baris dua jangan sampai kita mau menghilangkan disini itu dengan baris satu gak boleh kenapa gak boleh kita sudah susah payah mengenolkan yang disini kalau kita operasikan dengan baris satu disini jadi ada nilainya lagi deh jadi jangan sampai kalau kita mau mengenolkan disini kita harus mengoperasikan dengan satu utama yang sekolomnya nah seperti itu ya terus disitu juga kalau udah disini nol ini udah nol ya terus setelah itu mau yang mana gitu ya kalau mbak meng satu utamakan yang dua ini jadi yang dua itu kita satu utamakan juga caranya apa tinggal dibagi setengah ya udah nanti udah satu utama semua ini terus naik ke atas kayak gini jadi disini itu harus nol operasinya dengan baris apa jangan sampai dengan baris satu harus dengan baris tiga karena satu utamanya disini lanjut lagi kita mengenalkan yang disini sekarang ya dengan baris tiga juga udah nanti kita mengenalkan yang disini dengan baris dua nanti ketemu seperti ini dan hasil yang disini itu adalah hasil inverse cara mengecek apakah hasil hitungan kita benar atau enggak dengan cara apa dikalikan dengan matrik awalnya kalau adik kalikan hasilnya itu adalah sama dengan matrik identitas berarti jawaban hasil A invest nya adik itu sudah benar oke ada yang ditanyakan untuk soal nomor tiganya tadi gimana mbak kalau bisa jangan apa yang harus utama tadi mbak yang biar enggak merubah yang operasinya maksudnya operasinya satu utama jadi disitu kalau kayak gini ini kan satu utamanya kolomnya satu kolom ini satu utamanya kan yang merah ini kelihatan mbak nonton jadi baris dua sama baris tiga itu dioperasikannya dengan baris satu aja meskipun ini ya dengan baris tiga dengan baris dua ini bisa tapi kalau sambak patokannya selalu dengan satu utama sama kayak gini ini kan udah paham kalau yang ini ya kalau yang ini tadi nah ini belum satu utama berarti kita satu utamakan dulu ini kan harus satu utama yang disini ya paham kan harus satu utama disini sama sini sama sini nah ini harus satu utama berarti kan dibagi tiga nah ini udah jadi satu utama nah kalau ini udah jadi satu utama untuk menghilangkan yang disini ya untuk menghilangkan yang bawahnya satu utama itu harus dioperasikan dengan baris dua jangan dioperasikan dengan baris satu biar disininya gak bulat lagi kalau nanti dipakai baris satu ada nilainya lagi gak nol-nol dong nanti jadinya harus dengan baris dua sudah paham belum ya mbak lanjut aja mbak ya udah ya berarti udah bisa ya nanti logikanya sama dengan yang lainnya cuman kalau mbak alurnya itu biasanya seperti itu jadi kita nol-nol dulu ke ini satu utama nanti nol-nol-nol kesini kesini nanti alurnya ini satu utama ini kita nol-nol-nol nanti disini satu utama kalau udah satu utama kemudian kita nol-nol-nol ke atas baru kesini ya oh iya mbak ya mbak siap makasih mbak ya ada yang tanyakan yang lainnya udah cukup paham ya berarti ya itu untuk soal nomor tiganya oke nomor empatnya apa soal nomor empat tentukan F inverse dari Fx sama dengan mutlak X plus 4 oke kira-kira gimana itu kalau soal seperti itu oke kita ke nomor empat ya nah katanya mbak tadi kalau ada mutlak harus kita definisikan jadi dari situ kan kita punya efeknya sama dengan mutlak X plus 4 ya kalau mbak jadikan fungsi sepotong-sepotong kan jadinya ini X plus 4 ketika X plus 4 lebih besar dari 0 nah artinya apa kalau mbak pindah ruasnya ruas kan disini apa X lebih besar dari min 4 kemudian disini bernilai min X min 4 ketika X plus 4 kurang dari 0 maka X kurang dari min 4 nah udah sampai situ cara mentukan inverse-nya gimana kan sekarang fungsinya sudah jadi 2 ya berarti nanti fungsi inverse-nya juga ada 2 kita hitung satu-satu disini ketika yang lebih besar dari 4 min 4 dulu ya maka disini Fx sama dengan X plus 4 Fx-nya mbak ganti Y jadi Y sama dengan X plus 4 maka kalau mbak pindah ruas kan X sama dengan 4 min Y min 4 ya terus Y-nya kita ganti Y-nya kita ganti dengan X maka F inverse X-nya jadinya X min 4 selanjutnya yang negatifnya yang ini Fx sama dengan min X min 4 Fx-nya kan sama dengan Y Y sama dengan min X min 4 maka X-nya sama dengan min Y min 4 ini pindah ruas saja ya bisa ya nah ditulis kembali F inverse X-nya menjadi Y-nya diganti X maka min X min 4 sudah ini adalah hasil kedua fungsi ini yang di inverse-nya di inverse-kan berarti disini F inverse X-nya jadinya ini gimana bisa dipahami enggak halo izin bertanya Mbak kalau batasnya tetap ya Mbak ya mengikuti batasnya mengikuti yang awal kan sebenarnya hasil ini itu ketika Pak yang disini itu ketika untuk X-nya lebih besar dari min 4 yang disini ketika untuk X-nya kurang dari min 4 tetap oke ada yang tanyakan yang lainnya bisa oke bisa berarti ya nomor 4 cukup mudah disitu nomor 5 diberikan Fx sama dengan itu tentukan nilai K agar fungsi A kontinu di X sama dengan 1 sketsa grafik dengan titik K yang sudah diperoleh sketsa grafik dengan nilai K yang sudah diperoleh oke nomor 5 ternyata belum Mbak bahas ya oke kita bahas saja dulu untuk soal nomor 5 kita punya F X-nya tadi sama dengan apa K kuadrat 2 X minus 1 X-nya lebih besar dari 1 K kuadrat 2 X minus 1 ketika X-nya lebih besar sama dengan 1 banget ya kalau ada yang salah bilang terus apa lagi K plus 2 dikalikan E kuadrat ketika X-nya kurang dari 1 K plus 2 kali E kuadrat K plus 2 kali E kuadrat K plus 2 dikalikan E kuadrat itu ketika X-nya kurang dari 1 disuruh tentukan nilaikannya sehingga fungsinya kontinu kontinunya kontinunya di X sama dengan 1 sketsa grafik dengan nilaikah yang sudah diperoleh oke jadi cara ngerjanya gimana pertama disitu apa sih syarat kontinu dulu kita harus tahu syarat kontinu dulu disama dengan disamakan gitu ada 3 salah satunya itu salah satunya itu definisi limitnya iya jadi disitu ada 3 syarat kekontinuan yang pertama apa yang pertama nilai F C-nya itu terdefinisi terdefinisi nah kita tahu nilai F-C-nya terdefinisi itu dari mana kita substitusi dulu F-C-nya C-nya berapa C-nya dari sini ya jadi C-nya sama dengan 1 jadi F1 itu nilainya berapa kita pakai fungsi yang atas atau yang bawah F1 itu perhatikan yang ada sama dengannya berarti disitu kita pakai yang atas jadinya apa K-kuadrat X-nya diganti dengan 2 kali 1 min 1 2 dikurangi 1 ya 1 1 kali K-kuadrat sama dengan K-kuadrat berarti disitu sama dengan F1-nya terus untuk ini terdefinisi ya nanti ya karena K itu ya tergantungkannya kemudian dikuadratkan pasti ada nilainya kemudian yang kedua itu apa limit X mendekati C-nya itu dari F-X ada dikatakan ada itu ketika limit kiri dan limit kanannya sama D jadi kita hitung dulu jadi limit X mendekati 1 dari kanan kalau 1 dari kanan kita pakai yang fungsi yang atas berarti K-kuadrat 2X-1 ya 2X-1 oke berarti disini jadinya berapa tinggal substitusi 1 ya jadi K-kuadrat 2x1 min 1 maka hasilnya K-kuadrat nah kemudian untuk limit X mendekati 1 dari kiri berarti pakai yang K plus 2 ya X-kuadrat maka hasilnya 1 kuadrat jadi K plus 2 ya kan tadi kita sarapkan bahwa fungsi ini itu continue berarti nanti bisa kita simpulkan bahwa kalau continue kan harus sama berarti limit kanan dan kirinya jadi limit X mendekati 1 dari kanan FX itu kan harus sama dengan limit X mendekati 1 dari kiri FX berarti disini apa K-kuadrat harus sama dengan K plus 2 nah dari sini itu bisa kita pindah ruaskan ya untuk menentukan K-nya kan bisa dari sini jadi K-kuadrat min K min 2 sama dengan 0 berarti dari situ nanti kita peroleh faktornya apa K-min 2 dan K plus 1 sama dengan 0 maka K-nya sama dengan 2 atau K-nya sama dengan K K sama dengan min 1 sudah ini sudah dari sini sebenarnya sudah ketemu K-nya terus dari situ gimana ini ya tadi disuruh apa lagi sketsa grafik sketsa grafiknya kalau kita mau cek ini F1-nya boleh aja K-nya tinggal disubstitusi disitu sekarang fungsinya jadi gimana jadi fungsi Fx-nya itu jadi apa K-nya kita substitusi jadi 2 jadi 1 dan ini berarti Fx-nya ada 2 kemungkinan juga ya ya enggak sih berarti disitu ada 2 kemungkinan 2 dan min 1 atau ada syarat lagi enggak di atasnya kalau enggak ada ya kita harus pakai dua-duanya sketsa oke harus pakai dua-duanya ya oke berarti disini Fx-nya jadi Fx-nya jadi berapa dong karena disitu beda ketika K-nya sama dengan min 1 Fx-nya jadi berapa disini untuk untuk K-nya itu sama dengan min 1 tadi min 1 dan 2 kan min 1 dan 2 oke untuk K-nya sama dengan min 1 berarti fungsi sepotong-sepotongnya jadi berapa jadinya adalah min 1 kuadrat ya min 1 kuadrat dikalikan 2x min 1 maka jadinya disitu adalah 2x min 1 ketika x-nya lebih besar dari 1 kemudian yang kedua disitu ketika min 1 jadi min 1 tambah 2 ini jadi e kuadrat maka kalau mbak tuliskan ini jadi e kuadrat saja ketika x-nya kurang dari 1 nah dari situ harus dibuat grafiknya katanya tadi ya cara buat grafiknya kira-kira gimana ya ya maaf interupsi itu syaratnya yang di buku kayaknya kurang 1 syaratnya yang kalau saya lihat di buku ada 3 boleh kan gini syarat yang di buku itu kita harusnya apa limit yang disini maksudnya ya itu syarat yang ketiga bahwa limit x mendekati 1 ya dari fx itu kan harus sama dengan f satunya kan ya berarti dari situ kan kita kalau substitusi yang memenuhi berarti yang mana yang 2 min 1 kenapa kenapa kalau min 1 ketemunya berapa kalau min 1 hasilnya enggak sama kalau min 1 berarti 1 sama enggak sih kalau min 1 kan ini harus kawadrat ya kalau f1 nya kawadrat kalau mbak masukkan ke salah satunya misalkan mbak pakai ya sama kan ya kan harus sama disini mbak pakai yang kawadrat misalkan ya kita kawadrat atau mau pakai yang limit mendekati satunya yang 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 k plus 2 misalkan ya kan harusnya sama juga ya jadi disini berapa min 1 ya k nya min 1 plus 2 kemudian disini jadi min 1 kuadrat juga sama dengan 1 ya sama dengan 1 ini juga malah tambah sama karena fungsinya sama bisa dipahami oke kalau k nya 2 sekarang kalau k nya 2 k nya 2 masukkan ke sini sudah pasti sama kalau k nya 2 yang disini 4 sama ya sama juga sama ya oke atau kalau mau ditulis lengkap jadi ini untuk k nya sama dengan min 1 kemudian yang disini untuk k nya sama dengan 2 nanti pasti hasilnya juga sama disitu adalah limit 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 x mendekati 1 dari 1 ya dari fungsi fx itu sama dengan f1 dimana ini kan kita pakainya yang k kuadrat sudah pasti ya jadi disitu 2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat kalau yang disini ini sama-sama 4 yang disini juga sama jadi limit x mendekati 1 dari fx f1 nya disini jadi 2 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 2 4 sama dengan 4 oke kita gambarkan untuk yang disini jadinya gambarnya gimana yuk nanti mungkin mbak sampai jam 3.15 ya karena mbak ada catwal ngajar lagi sisanya nanti mbak kirim semua file yang mbak sudah ada pembahasannya oke siap mbak ayo cara gambarnya gimana ini ini terjadi perubahan grafik di angka 1 ya di angka 1 terjadi perubahan grafik misalkan 1 disini 1 ke kanan itu kita pakai persamaan yang 2x min 1 ya nah kalau kita tahu ini kalau mbak substitusi jadi persamaan 1 itu kan y sama dengan 2x min 1 ya kalau mbak substitusi x nya 0 maka y nya berapa y nya min 1 min 1 kalau y nya yang 0 x nya setengah setengah berarti titiknya 0, min 1 berarti disini ya oke 0, min 1 berarti disini sama setengah 0, berarti disini ya oke sebenarnya grafik ini kan kayak gini kalau yang fungsi yang disini itu grafiknya kan garis meniring kayak gini karena disitu persamaan garis gini kan cuman ingat disini ada syarat harus lebih besar dari 1 berarti itu mulanya yang kita pakai gambarnya yang kesini aja deh jadi yang disitu aja jadi yang kesini gak kita pakai yang kesebelah kiri satu dari kirinya kita pakai yang e-kwadrat adik tau gambar y sama dengan e-kwadrat sama dengan apa kurva u ya nanti bisa dilihat dari ini ya dari catatan kurva-kurva dasar atau kalau mau diuji x-nya 1 y-nya berapa x-nya 2 y-nya berapa jadi nanti gambarnya itu kurva u kayak gini set dan disitu ketika 1 y-nya juga 1 berarti disini nanti kira-kira ini ikut yang mana yang tertutup ikut yang warna orange ya karena yang sama dengan 1 itu ikut yang warna orange berarti ini nyambung ya nantinya gini jadi kurvanya set kayak gini lurus gimana bisa dipahami paham gak cara buat grafiknya boleh diulangin lagi gak mbak jadi disini kita kan punya fungsi sepotong-sepotong cara membuat grafik fungsi sepotong-sepotong kita perhatikan titik perubahan grafiknya dimana di 1 jadi adik buat di angka 1 dulu terus ini 1 dari kanan itu grafiknya yang ini kalau kita tahu ini grafiknya kan tadi garis lurus kan yang kayak gini ya cuman jangan digaris dari bawah yang kita ambil hanya yang lebih besar dari 1 jadi yang mbak tebali aja ini ini grafiknya jadi yang ke bawah sini gak ikut yang titik-titik paham untuk yang kesininya dulu paham mbak terus untuk yang kurang dari 1 yang kurang dari 1 kan dari 1 ke kirinya kita pakai kurva Y sama dengan E kuadrat kalau adik tahu kurva Y sama dengan E kuadrat itu sama dengan ini kurva U kayak gini set nah cuman itu jangan sampai ke sini ya jangan sampai ke atas sini karena kita batasi hanya berhenti di satu jadi kurvanya seperti ini terus sama dengannya kan ada di satu berarti yang tertutup itu yang orange yang warna biru itu sebenarnya terbuka karena gabung ini gabung ya makanya gambarnya seperti itu sudah paham? Mbak mau tanya kalau Soal Pamas sama dengannya itu yang di bawah dimana? berarti yang biru yang tertutup dimananya tertutupnya? disininya ini nanti gambarnya jadi gabung gitu loh tertutupnya yang biru ini gak terputus ya ini gabung sudah paham? jadi intinya harus ada yang terbuka ada yang tertutup karena numpuk jadi disitu kayak gak ada pembatas langsung ini langsung apa? langsung garis gitu loh tapi kalau misalkan disini tidak ada sama dengannya disini tidak ada sama dengannya disini harus terbuka jadi bolong gak boleh padat kayak gini sudah bisa dipahami tapi tetap nyatu kan Mbak ini ya kalau ini tetap nyatu ini cuman harus paham bahwa disini yang oran yang tertutup yang biru terbuka karena ketumpu jadi tetap kayak garis biasa sudah? makasih yang lainnya kalau misalkan itu intervalnya itu X itu lebih besar sama dengan 0 berarti yang ambilnya itu dari perubahan grafiknya di 0 jadi gini hanya dari set sampai sini yang kurva biru yang kurva apa kurva orangnya itu berhentinya disini jadi nanti gak nyambung malah kalau yang misalkan kita titik ini nya titik perubahnya di 0 oh iya berarti kalau kalau gak nyambung gitu itu tuh tapi continue gitu atau discontinue biasanya limit kiri dan limit kanannya kan berbeda kalau yang disini limit kanannya itu ketemu minus 1 limit kirinya ketemu 0 kalau disini kalau misalkan di X sama dengan 0 nah kalau disini kan tadi udah kita uji kan continue kan ya makanya gambarnya itu kayak gak patah gitu loh nyambung aja oh iya mbak terima kasih mbak mau tanya mbak cara menentukan titik balik itu gimana mbak titik balik dari fungsi kuadrat titik puncak berarti ya iya titik puncak titik puncak itu biasanya ketika di titik potong X nya atau dari turunan pertamanya misalkan adik nanti bisa misalkan udah kan ya kita ketemu faktor-faktornya ya faktor-faktornya gimana ya menjelasinnya kayak E kuadrat deh E kuadrat ini itu titik titik X nya itu di berapa sebenarnya atau ada pakai rumus rumus SMA tuh titik puncak itu apa min B per A ya iya iya gak sih min B per A min B per A itu makanya bagian mbak ya titik puncak kayaknya min B per A deh mbak juga lupa sih sebenarnya rumus-rumus kayak gitu tapi biasanya kalau mau cari min B per 2 A mbak min B per 2 A ya ya min B per 2 A ya pakai itu aja min B per 2 A kalau mau cari titik puncaknya daripada adik nyoba satu-satu sebenarnya bisa sih kita nyoba satu-satu ketika X nya berapa X nya berapa Y nya berapa nah itu nanti bakal ketemu nilai Y yang terkecilnya kalau ini kayak gini berarti Y terkecil tapi kalau misalkan fungsinya gerufannya ngadep ke bawah itu cari Y terbesarnya ini cekung ke atas kan tapi kayaknya belum sampai ke situ sih nanti pakai turunan soalnya bab turunan bab selanjutnya masih untuk disini buat grafiknya adik pakai pergeseran dulu aja sama titik uji aja dulu gak sampai turunan kalau mau cari titik kuncak tinggal pakai min B per 2 A aja itu oke iya mbak nanti kalau udah belajar turunan bisa dari turunan pertamanya titik ekstrimnya udah yang lainnya ada yang ditanyakan izin bertanya mbak tapi bukan gak nyambung sama ini kalau bedanya diskontinuitas yang dapat dihilangkan dan tidak dapat dihilangkan itu gimana ketika kalau yang dapat dihilangkan ya dapat dihilangkan itu ketika nilai FC nya itu ada terdefinisi eh FC nya itu tidak ada tapi nilai limitnya itu ada itu bisa dihilangkan yang gak bisa dihilangkan ketika FC nya tidak terdefinisi limit kiri kanannya itu gak sama itu tidak bisa dihilangkan nanti ada disini soal ETS tahun berapa ya nih nomor 5 ini tapi kayaknya belum mbak masukkan deh pembahasannya karena baru ada yang tanya tadi juga coba soal yang lainnya habis ini coba mbak lihat ya kayaknya ada si oret-oretannya tapi belum mbak dimana ya di soal-soal mana ya nanti mbak tak rekap dulu lagi ya jadi intinya seperti itu karena ada yang belum mbak masukkan disini ternyata disini bertanya mbak kalau yang yang bisa di apa yang kalau yang dihilangkan itu yang bisa dipakturin terus habis itu coret-coret tuh gini bukan disitunya sih sebenarnya yang bisa dihilangkan ini kan terkadang hasilnya itu tak hingga ya disini itu tak hingga kemudian yang disini nilai limitnya itu ada jadi limit kanan kirinya udah ada tapi yang mengakibatkan dia diskontinue kan sebenarnya di syarat pertamanya nah supaya dapat dihilangkan cukup adek syarat pertamanya itu nanti diganti dengan nilai yang sama dengan limit kanan kirinya itu yang dapat kita hilangkan jadi intinya yang dapat dihilangkan ketika limitnya ada tapi syarat pertamanya dia tidak memenuhi yang tidak dapat dihilangkan ketika syarat pertamanya itu tidak terdefinisi kemudian disininya malah limit kanan kirinya berbeda itu udah gak bisa dihilangkan sudah pasti diskontinue yang tidak dapat dihilangkan paham gak bisa dipahami gak nanti mbak coba mbak carikan yang pembahasan yang nomor lima nanti ya nanti kita share juga deh kalau misalkan lupa panitia bisa diingatkan ya karena mau ngajar lagi abis ini masih oke cukup atau masih ada yang ditanyakan lagi mbak nanti materi yang perbaiknya dikirim ya dikirim mbak panitia ya untuk halo catatan mbaknya dikirim juga ya catatan mbaknya dikirim juga ya semua catatan mbak kirim udah mbak kirim tadi per mbaknya juga udah ya nanti bisa di ini minta panitia ya mbak kirim udah kirim panitia oke nanti sisanya dipelajari sendiri ya karena waktunya gak mungkin mbak bahas semua tipe mbak juga ada soal-soal dari 2014 kalau masih kurang buat peratihan nanti bisa dicoba mbak kirim juga gak masuk disini sih belum mbak kirim nanti kita kirim ya oke gimana udah cukup iya mbak iya kita cukupkan dulu ya semoga EPSnya besok lancar semangat ingin sering latihan-latihan lagi aja baca-baca dari catatan mbak nantinya mau tanya mbak mbak jadi katanya kalau misalnya sesi sesinya makin sore itu makin susah mbak katanya biasanya sih iya karena apa biasanya kan dapat bocoran yang pagi-pagi ya biasanya itu yang agak siang sebenarnya untuk persoalannya sih sama aja jadi kayak kalau kita perhatikan nih soal nomor satu dari tadi tuh pertidak sama nilai mbak sama pertidak sama nilai mbak cuman angkanya yang agak berbeda gitu yang itunya yang agak susah tapi gak harus sih ada beberapa tahun itu yang yang semakin siang malah gak susah kalau dari beberapa tahun dari mbak kuliah di EPS itu semakin siang emang agak susah gitu tapi jangan khawatir itulah yang pentingnya dipahami dulu nanti insya Allah bisa lah ngerjain ya baik mbak oke ada lagi cukup oke mbak cukupkan dulu ya pertemuan hari ini kalau misalkan selama pertemuan mbak ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaklumi kita ketemu lagi semoga EAS nya nanti bisa mbak mengisi lagi jadi nanti kita belajar untuk persiapan EAS nya sukses buat ETS nya besok semangat buat kalian semua ya mbak kembalikan selamat menikmati